Alhamdulillah sepanjang tahun 2023, tidak ada satupun serangan teroris setiap terbuka yang terjadi di Indonesia, atau Zero Terrorist Attack. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan fenomena yang menjadi perhatian dunia. Indonesia yang setiap tahun selalu mencatat terjadi serangan teroris, dan sebuah negara yang memiliki sel-sel jaringan teroris yang aktif, namun mampu mencatat sejarah tidak ada satupun serangan terbuka sepanjang tahun 2023. Ini merupakan prestasi pekerjaan dari Densus 88 PORI, didukung oleh TNI dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dilakukannya dengan hukum yang efektif, yang masif dan proaktif. Terima kasih untuk PORI, terima kasih untuk TNI, dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, kita harus tetap waspada, apa yang terjadi saat ini, dan berbagai serangan terbuka adalah fenomena yang muncul di atas permukaan dalam sebuah teori geluk es. Sementara itu, di bawah permukaan terjadi tren peningkatan konsolidasi dan proses lingkarisasi. Yang pertama, terjadi peningkatan penguatan sel-sel jaringanisme yang ditunjukkan semakin meningkatnya jumlah pelaku yang ditangkap, dan jumlah penggitaan senjata, munisi, dan buat redak dibandingkan dengan tahu-tahun sebetulnya. Yang kedua, terjadi peningkatan fundraising, pengumpulan dana dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai momentum. Dan yang ketiga adalah, terjadinya peningkatan proses lingkarisasi dengan sasaran tiga kelompok rentang, perempuan, anak-anak, dan remaja. Terima kasih telah menonton!